Halo Tribuners, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Gilang Putranto dan sudah bersama saya ada Ibu Kurniasih Dwi Purwanti psikolog yang bertugas di RSUD Dr. R. Buteng Taruna di Brata Purbalingga dan juga Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Ibu Kurniasih Dwi Purwanti ini biasa dipanggil dengan Ibu Uni. Selamat siang Ibu Uni. Selamat siang Mas Gilang, sehat Mas. Alhamdulillah sehat, Ibu Uni juga sehat? Selamat siang Mas Gilang. Alhamdulillah, ya. Ya Ibu Uni, akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan beberapa statement kontroversial dari sejumlah public figure. Belum lama ini seorang YouTuber Idhira Kalista dianggap meremehkan virus corona. Kemudian mengklarifikasinya dan juga meminta maaf. Dan setelah itu belum lama ada juga Sarah Kail yang melelang keperawanannya seharga 2 miliar. Dimulai dari 2 miliar. Kemudian diklarifikasi dan juga meminta maaf. Menyebut bahwa itu adalah sebuah sarkasmo. Seperti apa Ibu Uni menanggapi hal tersebut? Oke. Pertama kita lihat dulu ya, Mas. Kalau saya lihat dulu, kita belum tahu bersama ya, Mas. Influencer, gitu ya. Semuanya. Apu dia, kata-kata, ke segala macam yang dia tersebut. Kan lihat dulu, di masa ini, kalau saya tidak salah membaca, Mbak yang tadi masyarakat itu melelang karena dia pihatin ya, kecewa, pihatin dengan masyarakat yang mungkin tidak mematuhi aturan ya, Mas. Kalau nggak salah kayak seperti itu. Jadi, sepertinya dari itu, tadi Mbak yang menyampaikan ke kata-kata, aku mau melelang, melelang ya, kalau bahasanya melelang ya, melelang keperawangan. Jadi, dari kata-kata psikologi, kalau memang dia kecewa, saya yang kecewa, hampir 2.000 juta orang ya di Indonesia, kalau memang dia merasa kecewaan itu. Alhamdulillah, mungkin kecewaan ini tidak mematuhi. Hanya saja, saya yakin, banyak cara lah yang bisa dilakukan, tidak semata-mata itu tadi yang ditakutkan. Saya bilang, Mbak, itu kan belum kita gali, kalau memang menutupi bahwa, apakah memang dia betul, betul-betul si miskinus mau melakukan itu tadinya, anak kecewaan itu, atau maksud yang lain. Yang mungkin perlu dikali lebih dalam lagi, secara psikologis. Saya yakin Mbak, itu termasuk baik, tetapi dengan cara yang mungkin kurang tepat. Maksudnya baik, tapi kurang tepat. Tadi sudah juga diklarifikasi, Ibu, bahwasannya itu adalah, niatnya adalah sarkasme. Mungkin Ibu, dia sudah baca sendiri, seperti apa klarifikasinya. Kemudian, ketika itu dimasukkan sebagai sebuah sarkasme, kira-kira apakah sarkasme seperti itu bisa tepat pasaran, Ibu? Kalau saya, saya juga kalau saya ini tidak tepat. Kalau saya ini tidak tepat, kalau tadi ada bincandaan ya, bincandaan yang seperti ini, tidak tepat. Saya tidak tepat. Kali-kali saya yakin, banyak pola pikir, pola pelaku, pola rasa yang ketika kita melakukan sesuatu, itu harus dipilihkan matang-matang. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut bisa dikatakan tidak tepat ya, Ibu, untuk melakukan sarkasme yang dimaksud. Oke. Di saat kondisi seperti ini, Ibu, ketika banyak sekali, mulai dari kebijakan pemerintah yang sekiranya dianggap berubah-ubah, kemudian masyarakat yang dinilai kurang patuh, tiba-tiba public figure menyampaikan hal demikian di tengah kondisi saat ini. Anggapnya seperti apa, Ibu? Apakah itu tepat atau tidak? Kalau menurut saya tidak tepat, Mas. Jadi, kalaupun dia tercewa atau tadi sarkasme dengan hal seperti itu, itu masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Kalaupun memang tadi ujulnya sarkasme, kalau saya lihat dengan gaya-gaya ketika dia menyampaikannya, ya, gitu. Memang saya lihat mungkin itu ya, Mas, biasa, tidak mungkin tidak mengolok-olok, mungkin tidak tidak melakukan hal yang secara tetap lah secara umum soalnya buruk, gitu. Tidak. Saja kan konten yang disampaikan itu yang sarkasme tadi ya masih tepat, gitu. Bahwa 2 miliar segala macam. Itu mungkin untuk orang Indonesia kayaknya belum 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 ada ya kalau baru baru mbak ini, gitu. Mbak ini, kan tidak tepat. Oke, berarti momentumnya tidak tepat di tengah pandemi di tengah bulan Ramadan juga ya, Bok, ya. Betul, dan sekali lagi, kembali lagi, apakah memang tadi tujuhnya oke kakak semua. Lalu, kata-kala, pasti betul-betul dinamika psikologis mbak tadi yang menyatakan itu tujuan yang terjalannya apa. Apakah memang terlaku selama ini begitu, gitu. Maksud saya, memang saya tidak kenal ya, masa kita baru melihat konten-konten di Instagram, ya. Kalau rasanya kok emang ya, kalau kita bilang emang, kalau yang dia tampilkan selama ini sudah baik, sudah baik, sudah diikuti oleh banyak orang, pasti banyak konten yang mungkin sudah ditukirkan dengan matang. Jadi, evaluasi yang buruk lah ya untuk maharga. Apalagi di tengah tadi, pandemi dan kelaman kita. Dan lagi itu hal sensitif ya, Bu, ya. Apalagi itu merupakan hal yang paling berharga bisa dikatakan seperti itu dari seorang wanita. Ibu Unie, ketika selabram tersebut kemudian langsung menghapus postingan setelah ramai, itu apakah dari sisi psikologis itu adalah tanda ketakutan atau mungkin apa yang tampak dari perilaku tersebut, Ibu? Ya, kalau tadi maksudnya apakah karena ketakutan tadi. kembali lagi, kalau teman-teman mungkin bisa boleh start postingan selama ini, nampaknya postingan yang baik-baik, baik-baik saja, tidak banyak yang mungkin, kalau saya boleh lihat satu-satu kali, dia masuk. Lalu, ketika dia akhirnya ketakutan tidak, 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 sengaja tetapi kelepasan dari kontrol-kontrol pendidinya kurang, tetapi kemudian pada hal yang tadi yang jadi viral, akhirnya dia takut lagi atau dijelaskan, apalah ada rasa ketakutan, tidak. Ya, ada rasa ketakutan soalnya, penilaian ya, penilaian netizen, kalau kita mungkin mengetahkan netizen atau masyarakat pada umumnya, lalu ini, mungkin kok itu tidak seperti norma yang pada umumnya ada di Indonesia seperti itu. Ada yang mungkin yang tidak takut, tapi kalau Mbak Uni mungkin karena kita dikontrol dunia, mungkin waktu itu tidak pas, jadi akhirnya dia menyesali mungkin saya dan saya tidak menyesali tadi sudah membuat pertanyaan lagi, jadi akhirnya tengah rasa seperti itu akhirnya menyesali. Oke, bagi seorang public figure Bu Uni, yang ketika di momen seperti ini ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan sarkosma, sindiran, kira-kira yang tepat seperti apa Ibu? Saya rasa sudah banyak yang tepat ya Mas, dalam hati banyak yang melakukan penyelangan, mungkin kalau menyebutkan pendapat ada yang tiktok ya, selanjutnya ramah dan hidup sepaketik, mungkin lagu, atau puisi, dan banyak sekalian diurus saya, dan hal-hal sederhana, hal-hal kecil mungkin yang tadi, mas kan ada yang yang hanya memakai masker, lalu dibuang gitu ya, lalu dibuang, lalu dibuang, hal-hal itu kan sederhana, tapi bisa dilakukan, dan mungkin masyarakat itu oh seperti ini yang harus dilakukan, jadi masyarakat ini tidak perlu yang terdiri sampai sarkasmu, ada yang dengan lucu itu ya, kalau tidak salah Bintang Gemon juga melakukan hal yang lebih senang, tetapi oh ya, benar juga ya, walaupun awalnya mungkin dia bercanda, tapi kontennya ada. oke, berarti masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh para public figure untuk membangkitkan rasa kesadaran masyarakat tanpa harus melakukan hal seperti itu ya, Bu ya? betul, betul, banyak sekali. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu Uni, terkait hal-hal seperti apa sekiranya yang bisa public figure saat ini lakukan agar bisa membangkitkan rasa kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona, ibu. Oke, tadi, berapa yang sudah disampaikan ya, mas, di tolong, melalui TikTok lancu dan sebagainya. Kalau memang dia menyampaikan kecewaan terhadap mungkin beberapa hal yang tidak tepat ya, kita akan bisa melalui apa yang dia bisa. Oke. Melalui yang dia bisa. Tadi mungkin mbak, kalau mbak selama itu ya, secara khiru, secara khiru, mbak, secara khiru, itu kan dia lebih banyak seriak. Apa yang bisa dilakukan mungkin dia dengan dia berpose mungkin menggunakan masker, apalah ya sederhana saja atau mungkin dia membuat apalah yang pahdian atau apa yang orang itu akan melihat itu sebagai hal yang sederhana tapi positif bukan bahwa dia mudah sangat. Oke, berarti masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh public figure. Ya, Ibu, ketika menghadapi virus corona yang pandemi, yang menjadi pandemi secara global, mungkin apa yang paling penting dilakukan masyarakat saat ini, apa yang harus dilakukan mereka, terutama ketika mendekati momen bulan Ramadan yang hampir usai, mendekati momen lebaran, ketika tidak bisa berjumpa dengan keluarga, apa yang harus disiapkan agar psikologis seseorang, kemudian psikologis keluarga itu tetap berjaga, Ibu, ini? Oke, kita kalau kurang lagi sudah 2 bulan ya, masih sudah 2, kan, hampir 3 bulan, 3 bulan kita melalui, awal-awal saya yakin saat kita, mungkin tersebut dulu ya, 1 minggu, 2 minggu, kita mungkin dalam masa ketakutan, takutan, semua diri, panik baling, masker di beli, kan, dan lalu mulai di minggu ketiga, minggu keempat, oke, takut, tapi enggak takut, begitu ada rasa begitu, mas lalu mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi, bulan domadol, gitu, kok, ini enggak apa-apa, kan, masalah itu, kalian enggak apa-apa, yang tadi keluar, juga berani keluar, kan, aku juga butuh, gitu, kan, aku juga butuh ini, ramadhan, juga butuh maju ke sekala macam, seperti itu, nah, untuk, menurut saya, untuk, sekarang kan, sudah mulai, sudah mau, hidup fitri, dan kandungnya juga, kita sudah, ini ada, ini sudah mulai, tahapan beradaptasi, dan menerima, jadi, sekarang sudah, oke, adaptasi apa, pakai monitor, berihananya itu, adaptasi apa, di setiap rumah ada, cipi tangan, pakai hand sanitizer, berjarak, mungkin makan di luar, jarang sekali, begitu, jadi, kita mulai beradaptasi lebih, menyesuaikan, dan beradaptasi tadi, cipi apa lagi, nomen yang mau, cipi tadi, walaupun memang, kita tidak bisa, menyesuaikan tangan, saya kan juga bisa, saat ini ya, kan banyak, kita silaturahmi, silaturahmi, sekarang banyak, saya dengan ritual, tadi, ritual, kalau memang, tidak, katakanlah, orang tuanya sudah sepuk, tidak bisa, menggunakan, ini, menggunakan teknologi, seperti ini, saya kan masih banyak, cara, kalau memang, kan kalau, masih satu, satu daerah, mungkin, masih bisa ada berkunding, satu, dua kali, gitu, kalau di luar kota, saya kan tidak, tidak dilakukan, seperti itu, masih banyak yang dilakukan, bisa dilakukan, lalu, kalau orang tua kita mungkin, tidak bisa, itu seperti itu, tidak punya, kata-kata, tidak punya handphone, yang, ini, kan ada tetangga, katakan layanan, yang kita, bisa-bisa hubungi, kalau di jambatan, kalau di jambatan, kalau di jambatan, lagi tolong, sepertinya, mungkin, sama-sama, paling menjaga, bahwa, aku, saya lulus, sekalian, sama anak saya, di tuak kerto, di tanah, Solo, misalnya, bisa, kita lakukan, jadi, pada ini, kita sudah berada kesis, kita sudah melalui, sesuaikan, hanya saja, protokol, untuk kesehatan, kita tetap, kita, patuhi, lulusan, jadi, kita juga tetap, aware, bahwa, itu ada itu ada itu kuas pada itu yang paling penting jadi sama-sama kami mungkin akan sedang berusaha untuk mengobasi kita yang tadinya mungkin kaum perbahal, karena sudah mulai kaum keluar-keluar itu juga sama-sama menjaga tetap protokol kita pasang kita pasang tetap mematuhi seluruh kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya Bu baik, kembali saya ingin ini Bu cara garis besar, apa yang saya sampaikan di awal tadi terkait adanya publik figur yang semacam tidak memberikan kedamaian semacam itu, tapi malah menambah rumit suasana menambah keruh seperti itu Apa yang harus dilakukan masyarakat apa yang harus dilakukan oleh netizen warga dan ketika mendapati hal-hal semacam itu ya Bu oke, karena sekarang saksinya gampang ya maksudnya ini tersebut kita mendapatkan informasi yang sangat banyak tadi semuanya lagi di awal-awal pandemi kita mungkin semua informasi banyak lalu kita mulai mencari kalau kita sebagai masyarakat kalau misalnya ada yang tadi saat-saat misalnya begitu yang pertama mencari antara kalau kita sebagai netizen mungkin kalaupun terima satu persen dan kita langsung matah mungkin kita tiba sama dengan beliau kita tiba kita menemukan sekolah macam pertama kita mencari lalu latar biasa kita tahu sepertinya apa sih dia lakukan itu jangan sampai kita mungkin menjudge dan sebagainya tapi boleh menulis saya baru satu kali dua kali saya melihat kontennya beliau sebelum ya jadi saya yakin kalau memang beda ya kalau dia sendiri melakukan hal-hal yang mungkin kita bisa itu kalau ada pola pelakunya hanya tapi kalau dia baru kali melakukan itu dan apa sih latar belakangnya jadi kita sebagai netizen atau mungkin orang ya atau masyarakat yang membahasanya atau menengahnya kita juga harus lain-lain kita juga menurut bahwa ini mbak ini ya sudah apa yang memang kita harus pikirkan kita harus apa pangetin gitu tapi juga kita juga harus peduli bahwa kalau ini memang tidak itu kan kita di akhirnya dulu kita dapat evaluasi yang luar biasa oleh masyarakat yang oke seperti itu baik terima kasih Ibu Uni ya atas pandangan terkait hal yang ramai sekarang ini bagaimana banyak sekali tidak satu kasus saja hampir berturut-turut setelah kemarin ya Bu ya ada semacam itu kemudian ini ada lagi seluruh public figure yang tidak memberikan ketenangan kepada publik tapi justru menambah keteruhan semacam itu baik terima kasih sekali lagi Ibu Kurniasih Dwi Purwanti psikolog dari RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga dan juga rumah sakit Ananda Purwakerta mungkin yang ingin disampaikan Bu sebagai closing statement kepada masyarakat oke tadi yang seperti kita saya sampaikan yang di awal pertama jelas cepat kita masuk di protokol di atas lalu untuk terkait dengan mungkin postingan-postingan yang mengarah di atas semua atau mungkin yang membuat kita tidak tidak nyaman tapi sama kita harus psikologis kita juga mendeleksi mendeleksi apa yang diposti lalu kita apa sih ini mbak atau mas yang berkansi di situ jadi kita juga hinggar untuk menseleksi itu dan menanggapi kalau memang itu perlu ditanggapi menanggapi tapi dengan cara yang kita jangan ukur baju kita dengan baju yang sama jadi kita bisa katakanlah mungkin kita dengan kaya yang positif mungkin langsung dari kita juga sama-sama juga sama-sama karkasme gitu-gitu yang ikurkan itu jadi jangan ikurkan baju kita untuk baju orang lain itu tidak tepat untuk kita tapi kita tetap berpositif ini bahwa dia punya akibat 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 akibat-akibatnya tadi mungkin mengeks dia dan akhirnya dia menurunkan atau menurunkan postingan itu lah kekuatan masyarakat ya baik terima kasih ibu ini atas matonya itu tadi tribuners perbincangan saya dengan ibu uni atau ibu kurniasih di Purwanti psikolog dari RSUD R Kuteng Aruna di Brata Purwalingga dan juga rumah sakit Ananda Purwokerto semoga bermanfaat untuk anda dan juga sehat selalu terima kasih ibu terima kasih mas terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax